Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa maskapai sejak tahun 2014 tidak beroperasi ini lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian yang sebelumnya sudah disahkan. PT Merpati Nusantara Airlines Persero atau Merpati Airlines dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim menyatakan membatalkan perjanjian perdamaian atau homologasi Merpati Airlines dalam sidang pada Juni 2022. Adapun permohonan kepailitan Merpati Airlines diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero atau PPA ke pengadilan niaga Surabaya pada 25 April 2022 lalu. Dengan putusan tersebut maka Merpati Airlines mendapat payung hukum dan selangkah lebih dekat menuju pembubaran. Langkah pembubaran ini pun dilakukan karena Merpati Airlines sudah lama tidak beroperasi. Selain sudah tidak beroperasi sejak 2014, Sertifikat Pengoperasian atau Air Operator Sertifikat Merpati Airlines yang merupakan syarat utama maskapai untuk terbang telah dicabut di tahun 2015. Merespon hal tersebut, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir mengatakan PT Merpati Nusantara Airlines Persero memang menjadi target perusahaan yang akan ditutup. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pembicara berikut ini kita akan sampaikan terkait dengan kinerja keuangan dari Merpati Airlines. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat ada kewajiban sebesar 10,9 triliun rupiah Begitu yang harus dibayarkan oleh Merpati Airlines dengan ekuitas negatif sekitar 1,9 triliun rupiah. Ya, pemerintah sendiri sudah berpuluh kali menyuntikkan dana kepada Merpati Airlines. Namun, keuangan perusahaan tersebut tidak kunjung membaik. Dan berikut, PMN yang diterima Merpati baik dalam bentuk tunai maupun konversi utang. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat di tahun 2012. Dari dana yang diterima oleh Merpati Airlines secapai 200 miliar rupiah. Kemudian, di tahun 2011 juga 561 miliar rupiah. Di tahun 2010, ini dalam bentuk penerusan pinjaman mencapai 2 triliun rupiah. Jadi, sebenarnya kita lihat dari tahun 2005 sampai dengan 2012, banyak sekali dana yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan Merpati Airlines untuk tetap mengudara. Baik, Pak Mirsa. Untuk membahas tema menarik hari ini mengenai nasib Merpati Airlines. Pasca pilot, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi, Pak Alvin. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Sehat, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik, sedang hangat-hangatnya begitu. Sudah ketok palu dari pengadilan bahwa memang akhirnya dinyatakan pilot untuk Merpati Nusantara Airlines. Ini bagaimana? Analisis Pak Alvin. Ya, ini saya melihat sudah memang tanda-tandanya kan sudah jauh hari ya. Sejak 2013 itu Menteri BUMN sudah menunjuk PPA untuk menyelamatkan Merpati. Kemudian 2014 berhenti beroperasi. 2015 AOC-nya dibatalkan. Dan antara pemerintah sendiri, antara Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN saat itu memang tidak sependapat Menteri BUMN ingin Merpati ini tetap hidup membentuk anak usaha baru. Sedangkan Kementerian Perhubungan menilai sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah, ini terus berlarut-larut. Sehingga sampailah 8 tahun kemudian sejak berhenti beroperasi baru diputuskan pilot. Tapi permasalahan ini sudah sejak tahun 2015 itu pekerja-pekerja Merpati juga sudah mentah kejelasan nasibnya mereka seperti apa. Dan vendor, kreditur juga sudah lama menunggu jelasnya ini mau diapain. Kita perlu ingat hutang saat itu tahun 2014 itu baru 7,3 triliun. Tapi kemudian tentunya ada denga, bunga dan sebagainya sehingga terus membengkak hingga 10 triliun tadi yang disebutkan. Oke, itu dia. Tapi kalau kita lihat dengan rentang waktu sampai dengan 8 tahun begitu Pak Alvin. Kemudian ini juga kaitannya dengan pekerja yang sudah minta kejelasan. Apa yang bisa kita simak dengan perjalanan panjang yang cukup berleku dari pernyataan akhirnya harus pilot dari Merpati Nusantara Airlines? Ya, saya menilai ini banyak pertimbangan politis ya. Sebab kalau tahun 2014 itu de facto sudah berhenti beroperasi. Tapi kita juga ingat tahun 2014 itu tahun pemilu. Sehingga ada kepentingan politik di sana ya. Dan juga kenapa sampai berlarut-larut ini juga karena statusnya sebagai BUMN. Di mana untuk menghapuskan kekayaan negara ini prosesnya panjang. Mulai dari Menteri Keuangan sebagai Perdana Negara, nanti juga harus ada persetujuan DPR dan birokrasi lainnya. Ini saya kira yang membuat proses ini menjadi sedemikian panjang. Seharusnya penjualan aset untuk menutup hutang ini sudah dilakukan sejak tahun 2014. Tidak hanya barang-barangnya pesawat dan lainnya, tapi juga anak perusahaan yang pada saat itu saya yakin masih jalan ya. Misalnya seperti maintenance facilities, training facilities itu masih bisa dialihkan. Tapi sekarang setelah 8 tahun, saya tidak yakin bahwa aset-aset itu nilainya masih tinggi. Itu dia Pak. Sebagian barang tentunya sudah mungkin sudah rusak ya, kondisinya sudah tidak layak digunakan. Atau juga teknologinya sudah sangat tertinggal, sehingga nilainya ini juga menyusup signifikan. Berarti banyak yang disayangkan dengan proses 8 tahun keputusan harus diambil begitu setelah sekian lama. Karena tadi seperti yang Anda sampaikan, bagaimana dengan aset yang dimiliki, kemudian bagaimana juga nasib para pekerjanya, memang cukup sulit memutuskan bahwa perusahaan memang harus pilot begitu. Apalagi ini adalah pelat merah begitu, Pak Alvin. Ya, inilah yang saya sayangkan ya. Pemerintah ini tidak menunjukkan adanya apa ya, sense of urgency. Bahwa masalah ini harus cepat diselesaikan. Termasuk juga nasib pekerja merpati, saya ingat tahun 2018 itu mereka juga sempat, 2017-2018 mereka sempat ke Ombudsman juga, saat itu saya melabel. Saya juga bertemukan dengan PPA, dengan Kementerian BUMN. Tapi kelihatannya pemerintah memang tidak punya niat untuk membayar hak-hak normatif para pekerja. Nah, sekarang setelah Pak Alvin ini pekerja hatinya semakin sulit lagi, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pekerja itu urutan paling belakang yang harus dibayar dulu adalah utang-utang kepada negara, termasuk pajak-pajak itu. Nah, sekarang sudah membengkak menjadi 10 triliunan begitu tadi sebelumnya, yang disampaikan 7 triliun, Pak Alvin. Ya, karena selama 8 tahun ini kan pasti ada kewajiban-kewajiban yang jalan terus ya, dan merpati sama sekali tidak ada uangnya kan. Sehingga semakin menumpuh akumulasi bunga-bunga tersebut. Oke. Nah, faktor-faktor sebelumnya begitu, apa sih yang menjadi salah satu penyebab begitu akhirnya, merpati kemarin harus berhenti operasi, kemudian diputuskan pilot begitu, Pak Alvin. Meskipun pemerintah kan sudah sebenarnya banyak campur tangan juga untuk menyelamatkannya. Ya, sebetulnya pemerintah kalau mau campur tangan kan sejak jauh hari ya, sejak awal itu, apakah itu keputusannya di sana, apakah pemerintah mau injek ini lagi apa, modal lagi, kemudian begitu dihidupkan merpatinya misalnya dijual, seluruhnya dengan kondisi yang lebih sehat, tidak harus sehat total tapi lebih sehat, ketika itu nama merpati masih melaku dijual, izin terbangnya masih hidup, izin rutanya masih ada, itu masih punya nilai. Betul. Jika berhenti beroperasi AOC dicabut tentunya nilai itu merosot jauh dan sekarang brand merpati pun dijual, saya nggak yakin ada yang mau beli gitu. Ya, pemirsa dalam sejarahnya ada sejumlah maskapai penerbangan Indonesia yang berhenti beroperasi atau bangkrut. Faktor yang mempengaruhi cukup beragam, dari masalah keuangan, kemudian dinyatakan pilot, hingga faktor standar keamanan penerbangan yang dianggap kurang memadai. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam sejarahnya, ada sejumlah maskapai penerbangan Indonesia yang berhenti beroperasi atau bangkrut. Faktor yang mempengaruhinya cukup beragam, dari masalah keuangan dan dinyatakan pilot, hingga faktor standar keamanan penerbangan yang dianggap kurang memadai. Berikut beberapa maskapai penerbangan Indonesia yang sudah bangkrut dan berhenti beroperasi. Adam Air yang didirikan pada 22 November 2022 ini, memiliki 24 pesawat Boeing 737 dan melayani sekitar 30 rute penerbangan domestik, serta 2 rute internasional. Di penghujung riwayatnya, Adam Air mengalami beberapa insiden kecelakaan pesawat. Adam Air resmi dicabut izin terbangnya pada 18 Maret 2008 lalu. Linus Airways merupakan salah satu maskapai penerbangan regional Indonesia. Maskapai ini melayani beberapa kota di Indonesia, termasuk Pekanbaru, Semarang, dan Bandung. Sayangnya, pada akhir April 2009, maskapai ini menghentikan layanannya. Maskapai bernama resmi PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada 5 Januari 2002. Sama halnya dengan Adam Air, Batavia Air juga mendapat peningkat ketiga dalam penilaian standar keamanan minimal penerbangan. Maskapai yang dinyatakan pilot ini berhenti beroperasi pertanggal 31 Januari 2013. Setelah beberapa kali menghentikan operasi penerbangan, maskapai Tiger Air Mandala di bawah naungan PT Mandala Airlines resmi berhenti beroperasi pada 1 Juli 2014. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Baik, Pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Ya, Pak Alvin, kalau kita lihat data-data tadi memang sudah cukup banyak ya. Beberapa maskapai yang memang baga bertahan begitu di tengah ketatnya persaingan industri penerbangan nasional. Apakah memang sebegitu ketatnya kah? Atau Anda melihat faktor lain ini, Pak Alvin? Ya, kita perlu memahami ya bahwa bisnis angkutan udara, bisnis airline ini adalah bisnis yang capital intensif, perputaran keuangannya tinggi, tapi profit marginnya ini sangat tipis. sehingga perlu perhitungan dan pengawasan yang sangat ketat terhadap perputaran keuangan. Bagi sebuah airline itu dapat membukukan keuntungan atau laba 4% itu sudah luar biasa sehat. Bisa dibandingkan dengan lain-lainnya. Ini 4% ini sudah luar biasa sehat sehingga jika perhitungan itu kurang cermat, pengawasan agak lengah, ini dampaknya luar biasa terhadap kesehatan keuangan airline. Nah, siklus bisnis penerbangan ini umumnya lahir, tumbuh pesat, kemudian dewasa, stagnan ya. Setelah itu menurun. Baru kemudian terjadi akuisisi atau merger. Kita lihat di berbagai negara selalu gitu. Akuisisi merger yang mulai kurang sehat di akuisisi atau merger dengan perusahaan yang lebih sehat. Apa yang dilakukan oleh airlines yang bisa bertahan lama adalah mereka mengembangkan anak perusahaan, diversifikasi bisnis juga untuk mendukung bisnis utamanya dan mencoba mengekstend, memperlambah siklus hidup perusahaan tersebut. Ini yang saya lihat di Indonesia juga berkembang sebetulnya. Garuda itu juga mengembangkan berbagai anak perusahaan, diversifikasi juga, kemudian client group juga demikian. Ya, kita lihat semoga maskapai-maskapai penerbangan nasional kita ini dapat terus mempertahankan kesehatan keuangannya. Oke, kembali lagi ke Merpati Airlines. Kalau kita berkaca ke belakang lagi begitu, sebenarnya apa yang menjadi pemicu tadi? Hutang yang terus menumpuk begitu, tercatat terakhir 7, triliun, kemudian sekarang menjadi 10 triliun rupiah. Apakah memang dari sisi pengelolaan manajemen kah? Atau memang karena persaingan yang cukup ketat begitu, Pak Alvin? Ya, Merpati ini kan sudah ada sejak zaman Ode Baru ya. Dan ketika itu termasuk juga industri yang dilindungi oleh pemerintah. Sebelum ada swasta yang masuk, paling Merpati, Garuda, Mandala, Borak lah yang gede saat itu ya. Sehingga ketika masuk tahun 2000-an ada deregulasi, di mana swasta masuk, di sana terjadi persaingan, kelihatannya BUMN-BUMN ini kesulitan menghadapi persaingan dari swasta yang jauh lebih kompetitif. Kemudian juga sebagai BUMN tentunya Merpati ini tidak 100% murni bisnis. Ada keputusan-keputusan strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya Merpati waktu itu sempat dilebur dengan Garuda. Kemudian dipisah lagi pesawat Merpati, Merpati menggunakan pesawat Garuda dan sebagainya yang mungkin saat itu secara bisnis sebetulnya sudah kurang menguntungkan. Tapi karena ini keputusan politik ya harus dijalankan. Ini memang beban BUMN itu demikian, tidak murni bisnis, tapi ada pertimbangan-pertimbangan politik di sana, demikian. Oke, nah pascah Pak Ilid, nextnya bagi donasibnya apa yang harus ditentukan ke depan? Apakah nanti berikutnya pembubaraan, kemudian bagaimana dengan hutang yang menumpuk tadi yang harus juga diselesaikan Pak Afi? Ya bagi sebuah perusahaan, keputusan pengadilan, Pak Ilid itu sebetulnya sudah vonis hukuman mati ya. Praktis sudah tidak bisa hidup lagi. Apa yang bisa dilakukan adalah semua aset-aset ini harus dijual. Diawasi oleh kurator tentunya untuk penetapan nilai-nilainya dan uang yang masuk ini untuk membayar kewajiban-kewajiban. Tapi kembali lagi, ekuitasnya sudah minus kan, sehingga tidak semuanya bisa, tidak semua kewajiban bisa terpenuhi. Saya kira untuk merpati karena sudah terlalu lama ini juga tidak banyak yang bisa dimanfaatkan. Teknologinya juga sudah sangat ketinggalan. Jadi ya ini sungguh akhir yang sangat menyedihkan bagi merpati ITERI. Baik, semakin menarik perbicaraan kita pas yang merpati Nusantara Airlines. Dinyatakan pilot next-nya ini. Pak Alvin, bagaimana dengan nasib karyawan? Mungkin memang sebagian yang dulu-dulu sudah dirumahkan, kemudian juga sudah ada yang diputuskan hubungan kerjanya. Kemudian apakah masih ada yang mempertanyakan hak mereka begitu Pak Alvin? Iya, para pekerja ini sejak 2015 dan hingga hari ini masih terus memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Mereka tidak minta yang mewah-mewah, hak-hak normatif saja pesangon misalnya. Karena sejak 2014-2015 itu mereka sudah dirumahkan, tidak digaji, tapi juga tidak diberi pesangon. Ketika mereka datang ke Ombudsman, saat itu saya coba mediasi dengan pihak pemerintah, Kementerian BUMN, dengan PPA juga, tapi dengan berbagai dalih bahwa merpati ini secara hukumnya legalitas sudah mati karena izin usaha semuanya sudah mati semua. Tinggal ketok palunya pengadilan niaga ini saja yang menyatakan Pak Alvin. Nah, kalau pada saat itu pemerintah ini mempunyai niat untuk membayar pesangon, itu saya yakin masih bisa aset-aset itu masih ada. Tapi saya melihat pemerintah ini tidak punya niat itu untuk membayar pesangon tersebut. Saya membayangkan kalau merpati ini bukan BUMN dalam kondisi seperti itu. Tentunya Menteri Ketenaga Kerjaan dan Menteri-Menteri lainnya pemerintah sudah mendesak perusahaan tersebut untuk membayar pesangon. Tapi karena BUMN ini ya siapa yang bisa menekan kan? Nah, saya sangat prihatin dengan kondisi pekerja-pekerja perpati ini. Karena kalau sudah pilot semakin sulit lagi. Itu dia, setelah dinyatakan pilot kemudian tadi pun aset-asetnya juga cukup sulit apabila memang harus dijual atau dilelang. Kemudian nasib karyawannya juga yang masih belum ada kepastian. Bagaimana nih kita melihat supaya ke depan industri penerbangan tidak mengalami kondisi yang sama lagi Pak Alvin? Ya, untuk kondisi penerbangan, saya kira kalau yang swasta itu jelas pengawasannya dari pemerintah ya. Dan juga sekarang sudah ada BPJS ya. Ketika tahun-tahun merpati itu kan BPJS belum seperti sekarang ya. Sehingga kewajiban untuk ikut BPJS itu juga belum seperti sekarang. Nah, ke depan ini tentunya pemerintah perlu makin ketat mengawasi kondisi maskapai-maskapai penerbangan. Walaupun sekarang pun sudah jauh lebih baik daripada dulu ya. Sejak Undang-Undang 1 2009 itu maskapai penerbangan harus mengoperasikan 10 dan memiliki sedikitnya 2. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diturunkan lagi maskapai cukup dengan 2 pesawat sudah bisa mengudara, sudah dapat izin. Nah, ini saya khawatirnya nanti juga mulai lagi nanti perusahaan-perusahaan yang sifatnya avontorir masuk hit and run itu ada resiko seperti itu. Anda melihat memang peluangnya akan terjadi yang sama karena tadi persaratannya memang dengan kondisi minimal pun kita bisa mengudara begitu Pak Alvin. Benar, jadi kalau dulu memang menjadi hambatan harus mengoperasikan sedikitnya 10 dan memiliki sedikitnya 2. Sekarang dengan 2 sudah bisa beroperasi, 2 memiliki 1 saja cukup. Itu dia untuk kondisi penerbangan nasional dan kita tahu fokus sekarang pemerintah dan juga masyarakat juga masih menantikan nih. Setelah tadi sudah dinyatakan pilot untuk merupati Nusantara Islands adalah Garuda Indonesia Pak Alvin. Apa yang harus dilakukan? PMN juga sebenarnya sudah digelontorkan. Kemudian pengawasan kinerja manajemen Garuda Indonesia juga semakin diperketat. Anda melihat bagaimana proyeksinya, paling tidak outlooknya ke depan? Ya, kalau saya melihat Garuda saat ini kan kondisi krisis juga ya. Sudah perpanjangan masa PKPU ini sampai dengan yang terakhir tidak bisa diperpanjang lagi yaitu sampai 15 Juni, bukan depan. Oke. Sebagian vendor dan kreditur itu sudah setuju dengan pola restrukturisasi intang. Sebagian dikonversi dengan zero bond selama 20 tahun dan pembayarannya itu untuk setiap rupiahnya antara 20-30 set. Ada juga yang akan dikonversi jadi sahab. Tapi masih ada yang belum setuju. Nah, sisa waktu yang tinggal seminggu ini harus dimanfaatkan untuk bisa meyakinkan yang belum setuju ini agar bisa setuju. Kalau tidak bisa repot lagi nanti. Kondisi ini sangat berat ya. Mengingat hutang Garuda saat ini nyaris 200 triliun. Dan tingkat dengan merpati yang cuma 7,3 triliun saat beroperasi. Secara perhitungan bisnis murni, saya melihat agak kurang logis. Inyeksi dana sampai 200 triliun ini hanya untuk kosong-kosong saja ya. Belum. Iya, iya, iya. Kosong-kosong belum untuk modal kerja dan sebagainya. Sedangkan untuk mendirikan sebuah maskapai penerbangan baru. Dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Itu cukup dengannya 2-3 triliun juga sudah cukup ya untuk mendirikan maskapai penerbangan baru. Nah, sekarang nasib Garuda ini kembali lagi sebagai BUMN. Ini tergantung pada kebijakan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Ini sudah pertimbangan politis, sudah bukan pertimbangan bisnis lagi. Oke, ada dana PMN yang sudah digelontorkan 7,5 triliun. Apakah ini bisa menjadi salah satu modal penambah likuritas atau ya itu dibandingkan dengan jumlah hutang yang Anda sampaikan tadi tidak bisa seimbang dengan posisi yang sangat jauh. Yang sudah dikucurkan ini kan baru sekitar 1-2 triliun ya. Dan itu pun langsung habis untuk membayar tunggakan dan untuk membiayai operasi. Oke. Sedangkan yang lain-lain yang sudah disetujui TPR ini baru persetujuan politis. Belum dikucurkan. Untuk dikucurkan itu syaratnya salah satunya adalah tidak pilot setelah 15 Juni ini. Nah ini kan menjadi tantangan ya bagi manajemen Garuda. Oke. Nah inovasi-inovasi apa saja sih? Karena melihat siklus penerbangan begitu di segmen awal Anda katakan di awal kita jor-joran, kemudian pertengahan kita masih mencoba bertahan pada saat majority-nya, periodnya terjadi. Kemudian stagnasi, kemudian berikutnya ada penurunan kinerjaan ini. Supaya tidak terjadi apa sih sebenarnya Pak? Satu solusi yang mungkin bisa ditawarkan. Yang pertama tentunya manajemen itu harus betul-betul sehat dan bersih. Tidak ada pemborosan, tidak ada korupsi. Oke. Kemudian juga pemilihan rute. Oke. Rute ini harus dipilih yang betul-betul menguntungkan. Baik. Bukan sekedar untuk memenuhi program pemerintah. Seperti Garuda ini kan juga tidak kurni rute-rutenya adalah rute bisnis. Tapi ada kepentingan pemerintah di sana. Baik, itu dia. Presiden datang kemana? Jalan nih buka rute ke sana harus jalan. Iya, iya, iya. Itu pengadaan pesawat. Kemudian terutama manajemen keuangan lainnya. Ya, harus sangat ketat begitu ya mengawasi cash flow perusahaan sendiri ke depan. Dan semoga tidak ada lagi maskapai penerbangan di Indonesia yang harus dipilotkan ini. Pak Alvin, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Alvin. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. 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 Terima kasih.